Mencinta komedi, siap-siap stand-up komedi Indonesia bakal kembali menghibur Anda. Puluhan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia saling adu jenaka, merebut panggung suci ke-10. Kompetisi besutan Kompas TV, stand-up komedi Indonesia atau suci akhirnya memasuki season terbaru. Gelaran suci ke-10 hadir mengusung tema, Tawa Satu Dekade. Membuka musim ke-10, pada Pesio nanti ada 24 peserta dari sejumlah daerah yang akan bertarung, memperebutkan posisi 13 besar. Ada yang baru dari suci season ke-10 kali ini. Selain digelar masih dalam situasi pandemi, audisi online dan offline suci 10 juga akan menampilkan peserta asing. Director of Programming Kompas TV, Uncu Putra mengatakan, formula baru dalam program suci 10 bakal memberi warna baru sepanjang perjalanan suci. Jadi kita ke-7 kota teman-teman, kemarin dari mulai di Jakarta yang terakhir, Semarang, Terus kemarin, Bajar Masir, Bali, ini adalah pertama kalinya suci X ke Bali, kemarin-kemarin, kemarin, 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 kemarin. Ini satu-satunya yang kita nilai adalah kemampuan para komunikasi untuk selamat di atas panggung, mengatasi kesulitan untuk menghibur keperiksa, yang paling lucu, yang paling mampu menghibur, yang tiap orang yang tidur. Jadi hal-hal lain di luar kemampuan teknis dan kemampuan menghibur, itu menjadi pertimbangan yang sangat kecil bahkan mungkin berlaku ke dalam. Sederet nama syarat pengalaman, seperti Panji Pragiwaksono, Abdel Ahrian, Radityadika, Selin Evangelista, dan Komeng, turut ambil menjadi juri. Tidak hanya lucu, peserta diharapkan memiliki orisinalitas dan kualitas untuk bertahan di panggung suci X. Kalau apa yang spesial sih? Banyak banget. Pertama kita kembali ke ground zero-nya suci, ini adalah tempat kita bikin suci satu, kembali lagi ke sini, lalu di atas peserta-peserta ada nama-nama yang sudah ada di skena ini dari season pertama, terus juga itu hadirnya pemuka-pemuka berbahasa Inggris, itu juga... Ini menarik karena waktu itu gue ada bersama dengan Regi Hasimur waktu di suci satu. Ada. Kasih, Kasih. Iya. Dia mengolah untuk kompromi atas kesediannya, sekarang 10 tahun kemudian, industri-nya yang bekok untuk konsistensinya. Yang pasti para pesertanya sekarang lebih enak karena ada yang nonton, mereka datang, penontonnya itu siap untuk ketawa, jadi pasti jadi energi buat para pesertanya. Jadi, pasti berefek dan saya yakin ini akan menambah energi dan membuat penampilan menjadi lebih bagus. Perjalanan mencari komika sejati bakal semakin seru. Lalu, siapa yang akan berhasil lolos ke posisi 13 besar? Jangan lewatkan, rangkaian suci 10 di pre-show tanggal 19 Agustus pukul 21.30 dan show perdana di jam yang sama hanya di Kompas TV. Putri Oktaviani, Pondan Wicaksono, Kompas TV, Jakarta. Ya, udah 10 tahun harusnya ini menjadi anak-anak masyarakat suci. Boleh!